Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lagi hujan-hjan banget teman-teman saya keponakan saya jadi ini kita membuat bakso ayam yang super kopong banget yang super enak banget ini cocok untuk cepilan anda teman-teman ini coba keponakan saya mau kasih satu ya oh enak banget teman-teman gimana ayo teman-teman bikin di rumah caranya cukup gampang banget dan juga simpel sekali anda wajib tonton video ini sampai selesai ya teman-teman jangan lupa patuh like, komen, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya sampai teman-teman tidak tertinggal di amutan Dapur Raya Hika terima kasih kami mau ngelak sebelumnya salam dari kami hujan-hjan banget teman-teman adem-adem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman ini sangat kopong banget kita potong tengahnya wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Dapur Raya Hika jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bahan utama yang perlu kita siapkan disini saya pakai paha ayam satu paha ayam yang sudah kita ambil dagingnya seperti ini teman-teman nah setelah seperti ini ini anda potong kecil-kecil dulu sebelum anda giling anda blender anda potong kecil-kecil dulu sekarang anda blender teman-teman jadi ini dagingnya cukup satu buah paha ya teman-teman ya teman-teman yang perlu kita persiapkan selanjutnya adalah ini adalah tepung kanji atau tepung tapioca ini adalah pakai 100 gram tepung tapioca serta saya ini teman-teman bawang putih yang sudah saya haluskan sudah saya ulek ini ada 4 buah ya tadi ada agak besaran terus ini teman-teman ini ada tepung beras teman-teman ya tepung berasnya ini 30 gram dan juga tepung terigunya 30 gram kita campur jadi satu terus habis itu teman-teman seasoningnya ini ada 1 sendok teh roiko yang rasa kaldu daging dan ini ada 1 per 4 sendok teh garam dan juga ini 1 per 4 sendok teh merica bubuk oke lalu ini teman-teman anda masukkan si daging yang sudah anda giling tadi nah seperti ini anda campurkan semuanya jadi satu teman-teman jadi ini sangat simpel sekali sebenarnya nah seperti ini next anda masukkan ini teman-teman saya pakai baking powder yang double lighting saya pakai setengah oh maaf 1 per 4 ya 1 per 4 sendok teh nah seperti ini oke enough cukup mereknya Marshall teman-teman anda aduk nah anda kasih air teman-teman ini saya pakai air es ya ini saya pakai air es oke sekarang anda siapkan 1 butir telur teman-teman ini saya saya apa namanya saya kocok dulu ya disini 1 butir telur kita masukkan ke adonan utamanya anda aduk lagi teman-teman nah seperti ini anda kasih air es lagi untuk ukuran airnya ya air apa namanya air esnya adalah 70 ml air ya teman-teman 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 ini tadi air kita kebanyakan ya ini saya kasih 1 sendok makan tepung tapioca lagi munjung teman-teman jadi penggunaan air 75 ml tadi itu terlalu banyak teman-teman ya ya jadi ini saya tambahin 1 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioca nah seperti ini tingkat kekentalannya tingkat kepadatannya seperti ini teman-teman nah seperti ini oke ini sudah asin sudah gurih sudah saya cobain dan dia enak banget yuk kita masuk ke dalam proses selanjutnya teman-teman teman-teman saat adonan sudah merata dan juga sudah bagus seperti ini ini anda diamkan teman-teman selama 20 menit dengan anda tutup atasnya seperti ini teman-teman ya biarkan dulu nanti baru kita goreng setelah 20 menit teman-teman ku ini sudah 20 menit kita mendiamkan si adonan ini ya ini sudah siap untuk kita proses penggorengan yuk kita masuk ke dalam proses penggorengannya teman-teman teman-teman ini sekarang kita proses pembentukannya ya kita ambil teman-teman tangan harus bersih nah seperti ini nah anda ambil 1 sendok makan oke seperti ini nah anda ambil langsung aja langsung anda nah seperti ini langsung anda goreng teman-teman kita siapkan minyak yang penuh banget seperti ini dengan apinya api kita pakai api yang sedang tapi kecil teman-teman seperti contoh ini nah sekarang anda goreng ya satu persatu seperti ini nah oke teman-teman teman-teman ini sambil anda aduk-aduk ya teman-teman nah anda aduk-aduk seperti ini diputar-putar apinya tetap menggunakan api kecil tapi yang sedang nah sedang cenderung kecil seperti itu teman-teman nah dia bulat-bulat seperti ini biarkan dia nanti agak lama ya teman-teman sambil anda bulat-balik seperti ini nah sangat bagus sekali dia mekar-mekar wantik ya ini di luar lagi hujan dures teman-teman cocok sekali untuk itu cemilan anda di rumah ada satu buah paha bisa anda pakai banyak banget ini masih banyak lagi nih teman-teman untuk bahan-bahannya adonannya maksud kami teman-teman setelah anda bulat-balik seperti ini ini tadi total untuk penggorengan waktunya adalah 10 menit teman-teman dengan api sedang yang cenderung kecil ya ini sudah golden brown dan ini dalamnya sudah sangat kopong-kopong teman-teman ya seperti ini langsung anda serok teman-teman ya oke langsung siap kita plating dan kita siapkan untuk penggorengan yang kedua teman-teman ini sangat kopong banget ya kita potong tengahnya wow sangat kopong-kopong teman-teman nah ini enak banget untuk kita cemilan ya selamat menikmati